Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada video tutorial saya sebelumnya, saya telah berbagi 10 desain Tweetbon Idul Fitri 1442 Hijriah format Corel Nah, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat Tweetbon Idul Fitri dengan cepat dan mudah menggunakan Photoshop Saya bagikan juga 15 template Idul Fitri format PNG teman-teman yang akan kita gunakan dalam praktek nanti Nah, bagaimana cara mendapatkan 15 template Idul Fitri silahkan teman-teman kunjungi tutorialidwan.com Nah, di sini saya jelaskan bagaimana cara membuat Tweetbon Idul Fitri dengan Photoshop secara teori teman-teman Sebelum kita praktek bagaimana cara membuat Tweetbon Idul Fitri dengan menggunakan Photoshop Silahkan teman-teman download dulu 15 template yang telah saya siapkan Link downloadnya ini teman-teman Format file-nya adalah PNG Ukuran file-nya 24,5 MB Dengan password Totoridwan.com Nah, sebelum teman-teman mendownload jangan lupa sedekah al-fateha untuk ibu saya Sumiabinti Dasuki Ada pun font unik yang saya gunakan ini teman-teman Ini font-font yang saya gunakan Dari masing-masing desain kita bisa menggunakan font yang berbeda-beda Ini font-fontnya teman-teman Untuk mendownload fontnya sangat mudah sekali Misalkan saya buka ini Maka ini akan terbuka situsnya Nah, teman-teman cukup klik di sini Maka otomatis akan terdownload Lalu di-extract Nanti teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Seperti ini Nah, cara menginstall sangat mudah sekali Cukup klik kanan Pilih install gitu aja Oke ya teman-teman ya Nah, di sini juga saya jelaskan Bagaimana cara membuat cara teorinya teman-teman Di penjelasan cara teorinya Seperti ini Buka Photoshop Buat tambahan kerja Ukurannya 30x30 cm Nanti akan kita perhatikan teman-teman Ambil template Begini Lalu masukkan text Nanti hasilnya seperti ini Sudah kita buat text Setelah kita desain Lalu kita simpan formatnya PNG Ini cara menyimpannya seperti ini teman-teman Cara teorinya Setelah kita simpan format PNG Lalu kita masukkan desain kita ke situs tweet bonus Agar desain kita dapat digunakan Oleh orang lain Jadi begitu teman-teman Cara teorinya Sekarang kita akan perhatikan bagaimana cara mendesain Tweetbon Idul Fitri dengan menggunakan Photoshop Sebelum kita mulai bagaimana cara mendesain tweetbon Idul Fitri dengan menggunakan Photoshop Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik teman-teman Saya buka Photoshop Di sini saya masih menggunakan Photoshop CS6 Selanjutnya teman-teman buat lembar kerja baru File New Atau Ctrl N pada keyboard Nah di sini Unitnya saya pilih cm Di sini saya masukkan 30 Lebarnya tingginya 30 Dengan resolusi saya menggunakan resolusi 72 Color mode-nya saya pilih RGB saja Karena tidak dicetak Ukuran file-nya ini teman-teman 2,07 MB dengan ukuran 30x30 ini Ini ukuran file-nya seperti ini Diusahakan setiap kita mendesain ukuran file-nya Jangan lebih dari 5 MB Itu syarat untuk membuat tweet bone di tweet bonus Oke seperti ini teman-teman Lalu kita klik Oke Sudah seperti ini Kita kembali ke file yang telah teman-teman download Oke teman-teman Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Formatnya zip Lalu file ini di Extract Klik kanan Extract here Masukkan password Passwordnya Tutor 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 Riduan Dotcom Seperti ini passwordnya Perhatikan besar kecil hurufnya teman-teman ya Lalu di oke Nah teman-teman akan mendapatkan folder seperti ini Dibuka saja Nah disini sudah saya siapkan template Idur Fitri Ada 15 template Juga saya siapkan gambar format png Yang teman-teman bisa gunakan Untuk menambah Misalkan ada desain yang kurang Bisa ditambah dengan gambar-gambar ini teman-teman Oke ya Nah selanjutnya kita kembali ke photoshop Ambil template sesuai dengan keinginan Pilih menu file Lalu disini teman-teman pilihnya pledge Nah disini Saya ambil template Disini Nah disini Kita ambil template yang ini saja Yang ini saja Oke pilihnya pledge Oke template sudah masuk Lalu teman-teman bisa tekan tombol enter pada keyboard Atau klik ini Klik centang ini Nah teman-teman sudah menampilkan template Seperti ini Nah selanjutnya Kita akan membuat text sesuai dengan Keinginan atau tema Idul Fitri Membuat text teman-teman bisa menggunakan ini Horizontal Tipe tool Lalu teman-teman atur Ukurannya disini Misalkan kita klik saja disini dulu Seperti ini Misalkan saya ketikan Selamat gitu ya Saya mengetikan text Selamat Nah selanjutnya Misalkan kita pilih fontnya Saya pilih fontnya Ini Rebellion Oke seperti ini Tinggal teman-teman atur ukurannya Misalkan Kita ganti jadi 36 Kita posisikan teman-teman Disini saja Seperti ini Nah selanjutnya teman-teman buat lagi text Klik disini Ketika Idul Fitri Kita ubah jenis fontnya Saya pilih fontnya Sketsa Ramadhan Ini Terus saya besarkan Jadi 60 Kurang Saya besarkan jadi 72 Oke seperti ini Katakan disini Kalau kurang besar kita bisa atur dengan menggunakan ini So transform control Kita bisa besarkan Tekan shift tinggal dibesarkan begini teman-teman Diatur saja Oke seperti ini Nah selanjutnya Kita bisa Tambahkan efek dari masing-masing text ini Misalkan text yang ini selamat Kita akan kasih contour Di bagian luarnya warna putih Pilih dulu Pada layar Text Selamat Disini baru teman-teman klik ini Lalu teman-teman pilihnya adalah Stroke Nah disini kita atur Jadi warna putih Disini sudah terlihat teman-teman Ukurannya sesuai dengan keinginan Kita misalkan menggunakan Dua Pixel ini Oke ya Nah selanjutnya Untuk text Text idul fitri Text idul fitri Misalkan kurang besar Kita besarkan lagi sedikit teman-teman Begini Kalau di enter atau di centang Ini kita kasih efek Gradient Gradient Sama Pilih dulu Layarnya Baru kesini Pilihnya adalah Gradient Nah disini Teman-teman bisa atur Model gradientnya Pewarnaannya Klik disini Lalu teman-teman pilih yang ini Ada perubahan disini ya Teman-teman ya Oke Nah selanjutnya ini diputar angle nya Saya rupa kesini Ini dia Puninya di bagian tengah saja Sudah seperti ini Lalu kita beri Shadow Ini dia oke dulu Kalau misalkan teman-teman mau Diberi efek shadow Kembali kesini lagi tadi Pilih adalah Drop Shadow Bisa bayangannya Ini teman-teman Kalau misalkan Sudah cukup seperti ini Atau kalau kurang Bisa teman-teman atur disini Kalau sudah cukup Klik oke saja Sudah seperti ini Nah selanjutnya Tambahkan text lagi Untuk tulisan 14 Kita rubah dulu font nya Teman-teman Kita rubah font nya Menjadi Hai August Hai August Oke Ketikan 14 42 Hijriah Seperti ini Di block Atur font nya Misalkan 36 Di posisikan Di bawah sini Lalu kita beri shadow Warna putih Drop shadow Kasih warna putih Oke Bisa tambahkan ukurannya Kita rubah dulu Blend mode nya jadi normal Kita bisa atur Oke begini saja Lalu kita oke Oke sudah selesai Selanjutnya kita bisa menambahkan juga Text disini Saya ambil text Misalkan saya ambil text dari sini saja Sudah saya siapkan teman-teman Ctrl C Saya klik disini Saya paste Ini saya ganti Jadi areal saja Saya ukurannya ukurannya Jadi 18 Rata kanan ya Yang ini ya teman-teman ya Centang Lalu kita atur posisinya Kesini Oke seperti ini Tambahkan lagi text Mohon Maaf Kelahir Dan Hatim Seperti itu Terus kita Effect tebal Ball Atur posisinya di sini Kita bisa geser Kesini sedikit Nah jadi seperti itu teman-teman Selanjutnya teman-teman bisa menambahkan lagi gambar PNG File Pledge Ambil gambar PNG yang teman-teman download juga tadi Ini Bisa menambahkan ini Pledge Kita kecilkan Tekan Sip Alt Kecilkan Diatur Otaknya di sini Nah jadi seperti itu teman-teman Gimana mudah bukan Dengan adanya template Idul P3 Desain kita Semakin mudah Sudah begini teman-teman Lalu teman-teman simpan Formatnya adalah PNG File Save Simpan formatnya PNG Di sini diatur Atur dulu Diletakkan di mana Misalkan saya letakkan di Sini Formatnya PNG PNG Misalkan saya beri nama Saya tambahkan di sini Atau saya ganti jadi 10 Lalu Lalu kita Save Ada pertanyaan seperti ini Di oke saja Nah selesai teman-teman Kita sudah mempunyai Desain Tweetbon Idul P3 Format PNG Nah selanjutnya kita akan Memasukkan desain kita Yang format PNG Ke situs Tweetbon Edge Teman-teman bisa Klik di sini Untuk linknya Nah disini teman-teman Proses memasukkan desain Ke Tweetbon Edge Buka linknya ini Nah jika teman-teman Belum punya akun Teman-teman harus daftar dulu Bisa lewat sini Atau bisa lewat sini Daftarnya sangat mudah sekali Teman-teman Cukup memasukkan alamat email Sama password Itu saja Lalu teman-teman bisa buat campaign Nah jika sudah punya Teman-teman Tinggal klik Di sini Masuk Kebetulan saya sudah Buat akun di sini Saya klik masuk Ini Lalu saya klik Masuk Akun saya Nah saya sudah Mendaptarkan banyak Desain Kesini teman-teman Ini baru saya masukkan Desain ini Baru sembilan Untuk Ucapan selamat hari raya Nah yang tadi kan Kita daftarkan teman-teman Nah cara membuat campaign Teman-teman cukup Klik ini Buat campaign Di sini Maka di sini ada form Yang teman-teman harus isi Yang pertama URL Nah di sini bisa teman-teman ketikan Seperti ini Twibon Idul Fitri 1442 Hijriah Saya Beri URL Yang berbeda Dengan yang lainnya Teman-teman Seperti kan 10 Nah di sini Judul Teman-teman bisa Mengetikan Selamat Hari Raya Besar Polinya Garuknya Yang besar Awalnya Idul Fitri 1442 Hijriah Misalkan seperti ini Atau mau ditambahkan belakangnya 2021 Gitu ya Nah di sini Deskripsi campaign-nya Teman-teman bisa Meng-copy saja yang seperti ini Saya taruh di sini Di sini Komah Misalkan Mohon Maaf Lahir Dan Latin Begitu ya Oke Nah di sini Pack-nya teman-teman bisa ambil Yang dari sini Kita copy saja Saya copy Saya paste di sini Terus Saya copy lagi Begini Kita buat pack-nya Boleh banyak Misalkan Begini Misalkan Lagi Begini Ini kata-kata kunci Teman-teman Nah Begini Misalkan Ini juga saya buat Mohon maaf Hedang batin Gitu ya Bisa juga Kita tambah Misalkan Tweetbon Idul Nah Ini sudah Banyak nih Orang yang buat Teman-teman Teman-teman Tinggal ambil saja Misalkan Kita ambil Terus Ketikan lagi Tweetbon Idul Yang mana yang belum Ini kita ambil Gitu ya Misalkan Tambahkan lagi Ucapan Idul Fitri 2001 Gitu kan Ucapan Idul Fitri Keluarga Misalkan Seperti itu Selanjutnya Ketikan lagi Ketikan lagi Misalkan Idul Fitri Seperti ini Dibuat banyak Sudah gak apa-apa Teman-teman Nah Sudah seperti ini Nah Di bagian bawah Sini Teman-teman Masukkan Desain yang format PNG tadi Yang sudah kita simpan Tadi Klik disini Klik disini Yang tak terjaga Yang tak terjaga Mohon dibukakan Pintu maaf Yang sebesar-besarnya Selamat Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Mohon maaf Lahir dan batin Seperti ini Contohnya Teman-teman Sudah seperti ini Lalu teman-teman Klik Mulai Campaign Ditunggu hingga 100% Oke Sudah 100% Nah Desain kita Sudah kita daftarkan Disini Dan ini bisa digunakan Atau Di Share Ke teman-teman Yang lain Nah Misalkan Teman-teman ingin Share URL nya Teman-teman tinggal Salin ini Salin URL nya Lalu bisa kita Share Ke grup-grup VA Gitu ya Atau grup-grup Media sosial lainnya Nah Jika teman-teman Ingin menghapus Misalkan Desainnya kita Ada yang salah Gitu ya Teman-teman bisa hapus Klik ini Tinggal dihapus Kalau klik ini Terhapus Nah Tapi Jika teman-teman Ingin menambahkan Kalimat lain Teman-teman Tinggal klik ini Edit Nah Misalnya kita klik edit Teman-teman ingin menambahkan Kata-kata Misalkan Di deskripsinya Ini Atau ingin menambahkan Tag nya lagi Atau ingin menambahkan Kata-kata Di sini Di caption nya Kalau sudah Tinggal di Save lagi Jadi seperti itu Ya teman-teman Nah Jika teman-teman ingin Memasukkan gambar Memasukkan gambar Kesini Teman-teman tinggal klik Di sini Lihat Gitu ya Lihat Nah teman-teman tinggal Masukkan gambar Di sini Pilih foto Gitu Nah tinggal teman-teman Cari foto Yang sesuai Misalkan Saya cari Di sini Kita cari foto Sesuai dengan Keinginan Misalkan Ini Gitu ya Saya ambil foto yang sama Nah tinggal teman-teman Atur posisinya Digeser ke bawah Seperti ini Atau kalau misalkan Terlalu besar Tinggal di scroll Pada mouse Untuk mengecilkannya Tinggal di atur saja Nah seperti ini teman-teman Jika sudah selesai Klik crop Setelah di klik crop Maka teman-teman Bisa mendownload Nah ini Klik download Maka Gambar sudah tersimpan di sini Tinggal teman-teman Share di media Sosial teman-teman Seperti ini teman-teman Gimana Mudah bukan Cara mendatarkan Dan memasukkan Foto ke desain Yang telah kita buat Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Membuat tweet bond Idul Fitri Dengan menggunakan Photoshop Dengan mudah dan cepat Menggunakan 15 template Yang saya siapkan Semoga Tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial sehat selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Selamat raya hidup Fitri Mohon maaf lahir dan batin Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton